5 anime yang berhasil memecahkan rekor dunia Saat ini anime sudah mendunia Orang pun sebenarnya tidak perlu malu untuk mengakui kalau mereka suka anime Ada banyak tontonan anime berkualitas yang bisa menjadi bahasan dan terngiang Selalu dibenak para penontonnya Meskipun masih banyak anggapan kalau anime adalah hiburan untuk anak-anak kecil Karena bentuk animasi Kualitas anime masa kini tidak perlu diragukan lagi Buktinya, sejumlah anime yang diproduksi di Jepang telah berhasil memecahkan rekor dunia Bahkan ada yang sampai sekarang masih memegang rekor itu Ada banyak faktor yang menentukan bagaimana sebuah anime itu bisa memecahkan rekor Ada yang dari biaya produksi, jumlah episode bahkan rating Anime apa saja yang berhasil memecahkan rekor? Sebelum kita lanjut ke videonya Dukung selalu channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe Agar channel kami dikenal oleh banyak orang Di posisi kelima Sa Zai San Pada tahun 2013 Sa Zai San Dihabiskan sebagai serial anime terpanjang di dunia Sejak tayang pada tahun 1969 Anime ini sudah banyak 2250 episode Anime ini juga telah mempunyai 7.000 cerita pendek Sa Zai San mungkin tidak terlalu populer di luar Jepang Selama ini, anime populer seperti Doraemon, Detective Conan, dan One Piece Dikenal punya lebih dari seribu episode Tapi, rekor mereka masih belum bisa menyamai catatan Sa Zai San Di posisi keempat Spirit Away Academy Award Academy Award atau Oscar adalah penghargaan paling bergensi di dunia perfilman dunia Salah satu kategori yang sering menjadi bahasan adalah kategori film animasi terbaik Kategori ini biasanya didominasi Disney Namun, pada tahun 2003 Dominasi Disney runtuh Di tahun itu, film anime Spirit Away Dari studio Ghibli berhasil meraih Oscar Untuk kategori film animasi terbaik Film itu berhasil mengalahkan S.A.G. dan Lilo & Stitch Hingga saat ini, Spirit Away adalah anime pertama dan satu-satunya yang pernah meraih Oscar Di posisi ketiga One Punch Man One Punch Man adalah anime Seinen yang merupakan parodi dari trop palawan Saunen Anime ini berawal dari web komik yang sederhana dan berkembang hingga berhasil memikat pecinta anime Terutama dari usia dewasa Anime ini kocak dan dipenuhi aksi pertarungan seru Pada tahun 2010 One Punch Man memecahkan rekor sebagai anime terpopuler Pada tahun 2019 Anime ini meraih predikat serial anime TV paling laris dan rating 2.990 ekspesi permintaan per kapital Penggemar Sedang menantikan season 3 anime ini Di posisi kedua Detektif Conan Soundtrack anime biasanya dikenal para pecintanya Sejumlah lagu dari anime bahkan ada yang menjadi hit Ada juga yang menjadi trademark anime tersebut Satu anime pun sering punya banyak soundtrack termasuk Detektif Conan Yang menarik selama 22 tahun tayang Soundtrack anime ini dinyanyikan Mai Kuraki Dia memecahkan rekor menjadi penyanyi soundtrack terbanyak yang dinyanyikan penyanyi yang sama untuk sebuah serial animasi Selama 17 tahun total Mai telah menyanyikan 21 lagu untuk detektif Conan Dia telah menghabiskan sebagai pemecah rekor itu pada tanggal 25 Juli tahun 2017 Dan di posisi yang pertama Steam Boy Anime buatan Kutsuhiro Otomo Ini berhasil meraih gelar film anime termahal Recall itu sebelumnya pernah diduduki oleh anime Akira dan Kiki Delivery Service Steam Boy yang dibuat pada 2004 Itu menelan biaya produksi sebesar 325 miliar Film anime dikenal menelan biaya produksi yang tidak murah Sayangnya Steam Boy kurang mendapat tanggapan baik dari penontonnya Sehingga tidak dapat balik modal Selain itu tidak banyak yang mengenal anime ini Itulah tadi beberapa daftar anime Beberapa anime yang bisa meraih atau memecahkan rekor dunia Mungkin di video kali ini kita membahas 5 anime yang berhasil Masugo Internasional Menurut versi Mr. Cilon Sekian dari kami Apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun kritik ataupun mau request Silahkan kirim komentar kalian Ditulis tanggapan kalian di kolom komentar Sekian dari saya Jumpa lagi di video berikutnya See you